Masih ingat, ribuan orang ogah datang ke kampanye Trump di Tulsa pada Juli 2020 gara-gara jadi perpinjangan di TikTok. Atau kampanye Black Lives Matter di TikTok yang berhasil disaksikan lebih dari 23 miliar kali. Keduanya menjadi gerakan besar dan berpengaruh yang berawal dari TikTok. Selain dua gerakan tersebut, baru-baru ini di TikTok juga mulai ngetrend ragam konten kampanye isu-isu kepedulian terhadap lingkungan. Mereka yang kerap disebut Green Influencer ini mengkambanyakan pola hidup berkelanjutan, pengolahan sampah, hingga perubahan iklim. Siapa saja para Green Influencer di TikTok tersebut dan bagaimana dampak jangkauan gerakan ini? Louis Levanti, akun ini merupakan salah satu yang memposting video soal isu lingkungan. Dalam video TikTok, Levanti menjelaskan bahwa hanya dalam waktu 7 tahun karbon di planet akan habis. Dia juga menjelaskan dampak dari fenomena tersebut. Video ini dilihat lebih dari 300 ribu kali, dibagikan lebih dari 14 ribu kali, dan hampir mencapai 5 ribu komentar. Akun lainnya yaitu Carissa Cabrera, influencer lingkungan yang memposting video tentang banjir besar di Hawaii. Video yang diposting akun Carissa and Climate ini telah ditonton lebih dari 300 ribu kali. Selain Louis Levanti, Carissa Cabrera, ada juga akun-akun lain seperti Get Wasted yang membagikan konten edukatif tentang pengolahan sampah. Sustainable Cherub yang mengedukasi para pengikutnya mengenai perkembangan dunia fashion berkelanjutan. Shabby Z, yang giat berbagi informasi mengenai tips dan trik untuk hidup tanpa sampah. Dan Aktivism, yang lebih berfokus untuk membuat konten soal isu perubahan iklim. Akun-akun tersebut tergabung dalam Eko Talk, yaitu kumpulan influencer muda yang kerap mengugah video di TikTok untuk menyuarakan kepeduliannya terhadap lingkungan. Eko Talk sendiri diluncurkan pada Juli 2020 setelah Alex Silva, seorang siswa sekolah menengah di Las Vegas, mengunggah video tentang sampah dengan caption Eko Frico. Tidak hanya akun-akun influencer muda, kampanye soal isu lingkungan juga bisa dilihat dari Tagar For Climate. Dari Tagar For Climate di TikTok, kita bisa mendapatkan info soal perubahan iklim, tentang rasis melingkungan, melihat ilmuwan yang bekerja di Antartika, dan konten-konten lainnya. Sekarang, Tagar For Climate ini sudah mencapai lebih dari 560,3 juta tampilan. Angka yang luar biasa, bukan? Cukup dengan satu Tagar, TikToker secara tidak langsung mendorong orang untuk lebih aware terhadap lingkungan. Dari sini kita mengetahui bahwa TikTok punya daya jangkau yang luas untuk mengampanyakan sesuatu. Hasil riset dari Reach3Insight menemukan bahwa TikTok dianggap membantu para milenial dan gen Z untuk memahami isu-isu sosial dan politik. Siapa sangka, dalam hitungan beberapa tahun, TikTok telah berkembang biak menjadi platform yang berpeluang sebagai ruang diskusi dan menyuarakan aspirasi. Yang awalnya hanya berisi konten-konten menari dan meme kucing, kini juga turut berperan dalam mengubah dunia dari soal lingkungan, sosial, dan politik. Tertarik untuk mencobanya?